Sampai Indonesia pagi, kembali lagi untuk Anda Saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dua hari terakhir Saudara, kurs rupiah memang sudah menguat, tetapi peleman rupiah sebelumnya memberikan damage yang luas bagi sektor real, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Dua pekan lalu Saudara, Kompas Bisnis pernah mengulas tentang survei Bank Indonesia yang menggambarkan masyarakat pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan selama 6 bulan ke depan. Apakah tren investasi yang masuk ke Indonesia kini mulai bergeser dari padat karya menjadi padat teknologi? Yang pasti angka PHK tahun ini mulai serius. Kita ke data selanjutnya. Saudara memakai data Kementerian Tenaga Kerja pada periode Januari sampai 19 Juni kemarin jumlah pekerja yang terkena gelombang PHK ini mencapai 27.793 pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri pada Kompas ID bilang total pekerja yang kena PHK sampai akhir tahun 2024 bisa lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Kalaupun ada kenaikan jumlahnya hanya sekitar 20% dari angka yang sudah ada. Nah sebagai informasi Saudara sepanjang 2023 total pekerja yang terkena PHK ini tercatat sekitar 60.000 orang. Lalu provinsi mana yang angka PHK-nya tidak baik-baik saja? Kita ke data selanjutnya. Jawa Tengah ini jadi provinsi yang sempat diharapkan tumbuh bagi industri padat karya Saudara. Nyatanya salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi ini juga menghadapi rutinitas PHK. Nah buktinya Saudara dari Januari sampai Juni 2024 ini ada 7.437 orang yang kena PHK. Catatan merahnya jumlah itu bahkan hampir mendekati total pekerja yang terkena PHK pada tahun 2023 yaitu sebanyak 8.588 orang. Nah terlihat ya gambaran seriusnya PHK di Jawa Tengah. Ini hanya 6 bulan loh, hanya 6 bulan angkanya ini sudah hampir mendekati angka setahun penuh di 2023. Bayangin nanti kalau tambah 6 bulan lagi gimana? Nah penyebab PHK ini kan sangat beragam Saudara. Ada kursi yang fluktuatif, kesulitan beroperasi, gagal bayar tagian listrik. Lalu penyebab paling serius yang harus jadi perhatian pemerintah yaitu sulit bersaing dengan produk impor hingga akhirnya tutup usaha. Nah ini adalah salah satu masalah yang penting dan harus dicari solusinya oleh gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Mudah-mudahan ya ada program konkret penciptaan lapangan kerja. Tentang sektor apa aja yang kena PHK, kami punya data berikut ini. Nah sektor mana saja yang marak PHK ini Saudara ini ada tekstil, garmen, alas kaki, sampai penyamakan kulit. Nah ini menjadi sektor yang paling banyak diterjang pada PHK. Industri tekstil dan pakaian jadi Saudara pada triulan 1 2024 ini tumbuh 2,6%. Ini relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar 4,5%. Tekanan PHK ini datang memang dari naiknya harga bahan baku fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah tapi ada masalah lain Saudara yang juga jadi isu strategis yaitu relokasi pabrik tekstil dari Indonesia ke Vietnam dan Bangladesh. Nah inilah wajah ketika industri padat karya terpukul Saudara, efek domino ke penyerapan tenaga kerja turun tajam dibandingkan dengan sektor jasa. Nah ini kita belum ngomongin ya PHK di sektor teknologi seperti yang terjadi di Tokopedia. Nanti kita akan bahas juga. Nanti kita akan bahas juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.